Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Emang udah mulai nih? Udah! Udah mulai! Kan gue mesti bagus gitu masuknya Ini gue disarankan sama NCT Z Ini lanjutan dari, kemarin kan baru ngeluarin Beatbox nih Dia baru ngeluarin beberapa, karena digabung sama yang masih kemarin tuh Kok udah lupa kan? Bukan Beatbox sebelumnya? Beatbox di gue Beatbox sih Sampai kemarin gue riak sama lo, To My First Pokoknya dia digabung lah, ada beberapa track? Beatbox, Sorry Heart, sama yang kemarin gue riak sama lo, To My First To My First Jamin Nih, Mark, Jamin, Jisung, Conlo Percaya deh yang nontonin gue dari dulu ya Oh lo udah lama banget sih lo ya Gue hafal, sumpah Kalau gue hafal banget, karena gue emang ngikutin Gue sampe download di Apple Music gue Karena gue bener-bener perhatiin detail-detail nih Segitunya gue Di sini ada Renjun, Jeno, Hei-chan Hei-chan, gue inget nih si Hei-chan Paling ini loh ya Hei-chan nih Paling enak diinget Hei-chan sih Hei-chan, karena sorenya juga dulu gue suka sama Sekarang juga suka, maksudnya gue lupa gitu loh Kalau gue sekarang lagi hobi sama mereka berdua nih Yang mana tuh? Jisung sama Jamin Soara apa mabok sama kesurupan Oh yang lo memberi sebutan tersendiri ya Panggilan sayang ya Panggilan sayang, asik Sayangnya kok gitu ya? Mabok sama kesurupan Langsung aja, let's go! Hoki Gitar Oh, ala-ala Ed Sheeran gini Bener ya, mirip Lakenya asik Mentang-mentang gitar Ed Sheeran Apa? Mentang-mentang gitar Ed Sheeran ya Iya bener-bener juga sih Padahal gak Ed Sheeran doang Enggak juga Ekstrim juga bener Bener juga, gitar semua Lakenya gue suka sih, riff ya Mentang-mentang gitar Oh Ini colok ya? Baru gue nanya, lo bisa bedain suara-suaranya? Iya ini colok ya Wow bagus itu Hei-chan Hei-chan ini Ini gak cuma snap, ada clap juga ya? Ada, betul Snap dan clap Sama lo perhatiin gak? Musik NCT Lo tau Satura sih Karena yang bikin sedikit kayak overdrive audio Iya 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 Mereka lama-lama makin sangar loh Ini jadi kayak trend loh Jadi kayak Trend tahun sekarang nih Pake Saturate itu Oh maksud gue Gue kira mau dijadiin ciri khasnya saya NCT Nah gue gak tau juga Soalnya gue beberapa kali Gue ngeliat kpop music itu Mereka Saturate makin gila Mereka makin ikutin Malah bangsa tahun 50-an, tahun 60-an Coba kasih contoh di part mana Yang Saturate-nya menurut lo Di sini hampir semua Saturate sih Cuma dia lebih mild Nih Di vokalnya ya? Vokal, Platin Oh Ah, pecah Kayaknya pecah kan? Oh iya 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 Nah masalahnya Tahun 50-an Orang masih pake microphone tabung Bener 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 Jadi pecah karena tabung itu kan harus dipanasin Jadi angetin Ini malah sengaja ya Ini malah sengaja Kalo dulu gak sengaja kan? Iya, dulu gak sengaja Karena keterbatasan facilities Masalahnya ada dua PIC Lo ngerti sendiri PIC ada dua kan PIC distortion itu secara digital nggak ngerti sih, ajarin coba aja oh ini kan ada dua nih, kalau di digital dia push limit pokoknya intinya jatuhnya jadi kayak distorsi nggak penting, distorsi tuh kayak kayak hancur gitu dan nggak enak, tapi kalau misalkan analog distortion, itu yang dicari ini dia nih, ini dia istilahnya pik, kalau misalnya gue ngomong nih kedeketan sama mic terus jadinya, ah ini lo masuk kesini ini kebacanya pik, distortion nih ini digital, digital distortion tapi kalau ini lo bedain nih, pas di Hei-chan nyanyi disini nih guys nih kalian juga perhatiin nih guys mega H lo berasa pecah kan? berasa kayak ada sesuatu kayak kelimit gitu kan? itu sengaja dibuat kan? sengaja dibuat? iya kan? gokil deh ah itu lagi deh, I'm sorry juga kena oh nice pecah lagi deh analog lagi wow bahasanya square basic tapi menurut lo, apa bagus ya? ada dikasihnya saturation gitu itu lo ibarat makan toprak lo kegigit sambal jadi color aja lebih tasty lebih kayak ada something different gitu aja soalnya kan emang tujuannya saturasi itu emang buat color tapi balik lagi, nggak semua orang suka cabe kan? nggak semua orang suka cabe ya? orang mikir ya ini lebih ke selera sih cuman kalau ya kayak kita pelaku bisnis pelaku bisnis ketoprak kalau sebagai musisi menurut ini kan kayaknya kita kayaknya kita udah distorsi tuh tadi tuh bagi yang kedenger suara kita distorsi oh manis oh lebar lebar hmm tasty man tuh mild banget saturate nih kalau nggak kena keras ya gue sampe nggak nyadar sih iya nggak? lo meradikan nggak kesitu? tuh kena lagi tuh wow oh iya 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 hmm ya soalnya kan kalau NCT NCT tuh rekamannya setau gue dia pakai microphone condenser merek Telefunken Telefunken kenapa? setau gue kayaknya dia kayaknya ada preamp sendiri setau gue ya bisa koreksi guys itu ada dia kayak sistem tabung jadi ada yang modelnya kan dia terpisah tuh ada preamp dia harus pakai phantom powernya terpisah phantom power tuh buat nyalain kondensor ya guys ya 48V biasanya tapi kalau dynamic dia bisa pasif direct kan iya bener nah kalau ini dia butuh power ini salah satu microphone ya ini dynamic ya kayak gini guys kondensor oh iya kondensor dia lupa maksudnya mic dynamic tuh yang kayak lo nyanyi-nyanyi dangdutan ah dangdutan tuh SM58 ya kan 57 modul kayak gitu nah ini dia kayaknya sumbernya jadi kayaknya dia bukan post production dia dapet set to rate-nya dari sumbernya kayaknya jadi asik banget karakter banget oh sorry oh 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 kenal lagi kan itu dia tuh oh kenal lagi gue suka sih suara juga makin matang mereka ya wokil sih aduh Hei-chan nice tuh tadi Hei-chan ya barusan itu gue antara Renjun Hei-chan sama Conlo mirip-mirip memang mereka oh manis oh manis hey hmm ha bridge cencet loh korte sederhana banget oke manis wuuuuh wuuuh wow iya asik Oke, progresi chord nya juga kemana sih ini? Simpel, satu, coba, putar M4, ya mundurin dikit deh Maaf, kalau diologin dari sini Lu gedein pakai satu, katanya lu mau tanya chord nya dari mana Gue penasaran, kayaknya sih terdengar simpel deh Simpel sih harusnya, satu Satu empat ya? Biar ga? Ah disini beda Iya, ini 4, 4, 6 ya? 2 Ke mayor tuh kan jadi? 2 mayor, 2 minor, 3, 4, 5, 4 lagi Oh manis, manis Ya, ini kalau ga tau mereka masih muda-muda, ga berasa udah ini sih, pemuda-pemuda Terima kasih Lu apa yang lu lihat pertama? Colorful, teenager banget Iya, iya Ternyata engga ya? Ternyata konsep gue salah sih Iya mungkin, ini lagu baru kan? Lagu baru? Iya, makanya karena mereka udah bertambah dewasa juga mungkin lagi transisi Iya, fase-fase mau transisi Mungkin ya? Kita soto aja dulu Nanti kan dibenerin sama Amn Citizen Kita lihat Amn Citizen, betul Kayaknya juga salah bisa Ini enak sih Gua ga ngerti ya deh Amn City ya, lagu simple aja dibikin asik sama mereka ya Dan apa ya, vokal-vokalnya tuh ngisi-ngisinya saling enak banget sih Gak ada yang fail Tapi gua dapet ilmu baru sih dari lu Ya gua tau sebenernya saturation gitu Cuman gua ga pernah notice Kayak yang gua denger biasanya musik atau progresi chord gitu Atau sound-sound Tapi sedetail kayak Ini vokalnya saturation, gua baru ngeh Oh iya juga, iya Kalo lu ga sadarin gua ga denger Mungkin juga yang lagi nontonin channel lu ini Juga ga bakal sadar kalo lu ga bilang tadi ada saturasi gitu Kalo orang ga ngerti itu bahkan mikir itu kena kompres Soalnya ada Sebenernya beda jauh sih Antara digital distortion sama saturasi Santai aja dong Sampai muncrat gua Muncrat lu bunyinya boom gitu ya Yang keluar kelereng Kita lebih penuhin ke arah vokal sih Vokal dan gitarnya lebih menonjol sih Gukil ya Oke guys, sken dulu dari gua Dan dari sana Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share dan komen di video Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar Lagu apalagi Plus dikasih link guys Biar kita ga nyasar Bener Dan dikasih informasi-informasi dikit lah Ini misalnya tahun berapa rilisnya Karena gua masih baca Betul Dan pasti kita pengen nyambung Dengerin Oh ini lagu sedih nih Oh berarti iya dapet feel musiknya Betul Atau segala macemnya gitu Betul banget Oke guys, sken dulu dari kita Thank you for watching Bye bye guys Bye bye guys Bye 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 bye